Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dear bright people Jumpa lagi dengan saya Dimas P. Muharam Gimana kabarnya teman-teman Semoga selalu dalam kondisi sehat ya Di seri scholarship journey kali ini Saya mau mengabarkan nih bahwa baru-baru ini Result dari BSI Swa Australia Scholarship Di tahun 2021 ini sudah keluar Dan selamat buat teman-teman yang Lolos tahap administrasi Dan selamat mempersiapkan tahap interview Saya sudah buat video sih Untuk tips wawancara daring Kalau masih menggunakan teknik daring atau online di tahun ini Jadi silahkan cek ya di playlist scholarship journey Nah namun buat teman-teman yang belum lolos Mungkin kalau teman-teman ikuti video ini sampai akhir Ada beberapa hal yang dapat menjawab Rasa penasaran nih teman-teman Mengapa sih kok saya tidak lolos administrasi Mengapa saya belum lolos seleksi beasiswa HS Atau juga ada beberapa hal yang bisa jadi bahan pelajaran Untuk teman-teman yang masih semangat dan berniat untuk mendaftar BSI Swa AS di tahun berikutnya Nah sebelum kita lanjut Saya ingin terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe Di channel 5sp muharam ini Dan juga share ke sebanyak mungkin orang Agar semakin banyak juga yang dapat informasi dari channel ini ya Namun buat teman-teman yang belum subscribe Cukup tau aja ya Oke kita masuk ya Nah kabarnya teman-teman Untuk seleksi beasiswa HS tahun ini Itu dari sekitar 6 ribu lebih yang melamar Kembali hanya sekitar 100 lolos top wawancara Dan nanti akan diambil 50 orang Untuk menjadi calon awardee Dan nasibnya sepertinya sama ya dengan angkatan saya kemarin Karena pandemi masih berlanjut Dan situasi juga masih belum pasti Keberangkatan juga belum pasti Seperti saya juga harusnya berangkat bulan Juni kemarin Akhirnya diiver Dan sekarang dijatuhalkan di tahun depan Jadi Buat teman-teman yang sudah lulus selamat Tapi buat yang belum lulus Masih ada kesempatan Karena bisa jadi Kalau ikut selesai tahun depan Kita berangkatnya masih bareng nih tahun depan Nah saya ingin coba sharing ya Tentunya Ini hasil analisis saya saja sih Dan juga memahami karakter beasiswa AS Karena saya juga bisa dikatakan praktis ikut beasiswa ini baru sekali Yaitu tahun 2020 dan Alhamdulillah langsung lulus Tapi saya coba Cari beberapa hal yang mungkin ya Mungkin bisa menjawab rasa penasaran teman-teman Tadi alasan mengapa tidak lolos ya Nah yang pertama Kalau misalnya teman-teman itu Beranggapan bahwa ini karena IPK Atau nilai bahasa Inggris Back to flow to IELTS Menurut saya ini adalah Bukan menjadi Hal yang menentukan ya dalam kelulusan Kalau dalam Menjadi sortir awal Si iya saya yakin Misalnya kan ada syarat IPK minimalnya berapa Nilai to flow minimal berapa Kalau yang penjalan disabilitas Satu yang umum beda lagi Atau IELTS nya berapa Nah itu mungkin ya disortiran awal Untuk menyortir Siapa saja memang qualified Untuk bisa dilihat lebih lanjut ya Tapi ini menurut saya Hanya tahapan awal saja Bukan menjadi tahapan yang Substansi ya Karena kita disini mau bahas yang substansi Nah berikutnya Mungkin bisa jadi Jurusan yang teman-teman ambil Atau background teman-teman itu Kurang relevan dengan Bidang prioritas yang ada di Australia World Scholarship Di tahun itu Ya karena Seperti di tahun ini Di 2021 Itu jelas banget ya Bahwa ada salah satu Prioritas baru Yaitu untuk Penanganan COVID Jadi buat teman-teman yang Ambil di bidang kesehatan Itu kayaknya mendapatkan Prioritas banget deh Di tahun ini Sedangkan di tahun saya 2020 Karena waktu itu Bisa dikatakan Pas mulai buka Pengumuman itu Di Februari itu Belum COVID ya Belum ada lockdown Di Indonesia Sorry maksudnya PSBB Nah itu jadinya Prioritasnya masih sama tuh Kayak misalnya tentang Apa sih Human Development Ya kan Terus ada Pokoknya ada beberapa pilar itu lah Teman-teman bisa cek ya Saya juga pernah Ini juga di-share juga Di video saya Nah itu mungkin Bidang yang ingin teman-teman Pelajari itu Kurang-kurang fun Dengan Persaratan Atau yang diminta Di tahun ini Mungkin sih bisa aja Kalau dihubung-hubungin ya Semua bidang juga bisa Di-hubungin dengan COVID Cuma mungkin pihak Australia Awards Itu punya Pertimbangannya sendiri Untuk mana yang Akan diberi Apalagi kuotanya cuma 50 ya Mana yang akan diberikan Kuota terlebih dahulu Mana yang Belum ya Nah yang ketiga Mungkin bisa jadi Relevansi bidang yang kamu ambil Dengan background kamu itu Masih belum sesuai Misalnya contoh Kenapa Banyak Besiswa Australia Awards itu Yang dapat adalah Teman-teman Dari PNS Karena mereka Selain karena mereka Memang menjadi Targeted group Tapi Ini sesuai ya Karena biasanya Bidang pekerjaannya itu Dengan bidang diambil itu Pasti In line Iya kan Atau misalnya Bidang pekerjaannya Saat ini itu Memang Membutuhkan ilmu baru Dan Dan itu dapat Dari Australia Ketika nanti dia balik Dia akan menerapkan ilmu itu Di bidang pekerjaannya Nah jadi Yang ketiga itu Mungkin Bidang pekerjaan kamu itu Belum Belum Relevan secara langsung Teman-teman Secara Dengan Background saat ini Jadi Ada Ada baiknya Jika ke depan Memilih bidang Studi Atau Program Master yang ingin diambil Itu sesuaikan dengan Pekerjaan saat ini Ya Atau kegiatan saat ini Jadi betul-betul Relevan Nah yang keempat Ini skala kebutuhan Skala kebutuhan ini Apa sih Bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi Kayak semacam Usia Kalau misalnya kan Kayak PNS Ya saya sih Ini ya Saya merasa bukan yang paling hebat Paling pinter Tapi mungkin Saya ketika Saya bisa lolos itu Karena ada skala kebutuhan Karena Waktu itu Ada aturan gini Saya jabatan sebagai peneliti Dan saya masuk dengan IAS S1 Sedangkan ada aturan baru Bahwa Peneliti itu Harus minimal S2 Sehingga ada jangka waktu tertentu Saya harus Mendapatkan S2 Nah mungkin AS lihat itu Wah ini butuh banget S2 Jadi kita kasih duluan Gitu ya Atau mungkin Ada hal-hal lain sih Misalnya dari bidangnya Atau dari Ya Hal-hal lain lah ya Hal-hal lain Kayak misalnya Urgency dia Jabatan dia Posisi dia sekarang Atau peranan sekarang Nah itu Mungkin bisa jadi skala prioritas Yang Menjadi pertimbangan Mungkin kalau kamu Tidak lolos Bukan karena Bukan karena kamu Tidak hebat Atau tidak Berkontribusi Atau tidak Banyak kontributif Untuk lingkungan Tapi mungkin Skala prioritasnya Atau skala kebutuhannya Masih Ada yang lain Lebih butuh Jadi tidak usah Berhati teman-teman Lalu yang kelima Mungkin yang dilihat Adalah peran dalam Pembangunannya Mungkin 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 Selain kamu Ada pihak lain Yang Dalam pekerjaan Atau kegiatannya Itu Peranan dalam Pembangunan Lebih besar Misalnya contoh Dia bekerja Di sektor pemerintahan Atau di LSM NGO Yang langsung Menangani Tadi bidang prioritas Soal COVID Misalnya Soal Kesehatan Nah itu pasti Menurut saya sih Itu akan mendapatkan Prioritas yang lebih sih Dari Australia World Karena memang Bidangnya itu Perannya itu Sangat dibutuhkan Di dalam masyarakat Nah bisa jadi Kamu bukan Tidak bermanfaat Tetapi Kebetulan Pada saat ini Melamar Ada yang lain Yang lebih Prioritas Karena pasal Prioritas ini Kan beda-beda Tiap tahun Kadang-kadang ganti tema Ganti prioritas Bisa jadi Kebetulan Kamu Belum menjadi prioritas Dari sisi Peran kamu Dalam pembangunan Tahun ini Yang keenam Adalah Keunikan Mungkin kamu kurang Unik Teman-teman Unik ini Tadi tergantung Tema juga Dan Preferensi AAS Jadi mungkin Mungkin ya Mungkin kalau Saya kemarin Mungkin kenapa Lolos Karena Saya ada Background Penyelan Disabilitas Lalu Saya punya Selain Bekerja di PNS Dan saya mengambil Di Kementerian Pendidikan Dan saya ingin belajar Master of Education Di sana Saya juga punya Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Disabilitas Dan itu Sudah hubungannya Dengan teknologi Dengan menggunakan ICT Nah itu mungkin menarik Dan itu unik Menurut mereka Jadi Apabila kamu Belum lolos Mungkin kamu masih Belum unik Atau Kamu belum Menonjolkan Hal apa Yang unik Di diri kamu Atau kegiatan kamu Nah yang ketujuh Dan terakhir The Magnificent Seven Ini adalah Ini cuma seolah rejeki Teman-teman Jadi Ya Bannya gimana ya Namanya Biasiswa itu Dari persaingan 6.000 Lebih orang Hampir 7.000 Itu kan benar-benar Rejeki ya Kalau teman-teman Bisa dapat Itu Itu udah Teman-teman Harus menyingkirkan Berapa Dari 6.000 Jadi tinggal 50 Sekitar 90% Lebih Yang teman-teman Singkirkan Bisa 1 banding Gak sampai 1 banding 10 Bahkan ya Begitu Jadi Belum betul Soal rejeki Dan kalau teman-teman Belum dapet Ya mungkin It simply Belum rejekinya Teman-teman Ada yang lain Yang lebih Membutuhkan Jadi Gak perlu Berkecil hati Solusinya apa Ya daftar lagi Sesimpel itu kok Karena memang AIS ini Biasiswa yang Persyaratannya Sama sekali Gak ribet Murah-murah Semuanya Bahkan bisa pakai Tufol Kalau Biasiswa lain Mungkin harus pakai IELTS yang mahal Tapi bisa pakai Tufol tuh Tufol ITP Yang cuma 400.000 Juga bisa Dan Gak ada persyaratan Aneh-aneh lain Yang butuh biaya Jadi sangat mudah Sekali Oleh karena itu Silahkan mendaftar lagi Dan menemukan Di tahun depan Atau tahun berikut Adalah rejekinya Dari Bright people Oke itu aja Yang bisa saya share Semoga bermanfaat Dan Makin banyak Teman-teman Yang Mendapat informasi ini Dan bisa mendapatkan Masa depannya Lebih cerah Ceras Sinar mentari Saya Dimas Pemuharam Undur diri And See ya